hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita ya untuk sekarang kita akan ngebahas cara cara baru ya cara baru untuk mengolah sisa kotoran dari domba kita domba yang ada di kita akan kasih tahu gimana sih caranya biar kotoran yang sudah kita hasilkan atau yang sudah kita yang sudah domba kita hasilkan itu tidak terbuang sia-sia ya tidak terbuka ini juga cara ya cara kita pencet panen panen beribil ya guys ini ya kita pakai plastik seperti ini nampang tinggal nyerek-nyerek nah kita tinggal cerok aja tinggal kita cerok-cerok ini ya guys ya seperti ini kita bungkus kenapa sih pakai plastik biar nanti itu tujuannya adalah kita rendam di baskom-baskom ya sebenarnya lebih enak itu pakai kolam ya karena kita ini pengen kasih ke tanaman tanaman itu namanya Azula Azula itu ya seperti nanti ya kita rendahkan daun Azula ya ya jadi itu tanaman air yang ini perkembangannya itu sangat cepat ya apalagi kalau dia itu dikasih pupuk-pupuknya apa sih ya pupuknya ini pakai bribil-bribil ini kita kotoran dari domba dan enaknya miara domba itu untuk kotoran dia itu tidak terlalu bikin pusing ya tidak bikin pusing dalam artinya tuh ini aroma aromanya itu enggak bikin pusing kayak kambing kalau kambing emang itu bikin pusing banget ya udah baunya juga ya lumayan sangat termus kalau domba itu enggak terlalu ya bahkan kalau kita udah biasa kita juga nge-nyiung orang baru juga paling juga nge-nyiung paling cuma bawa apak-apak sedikit lah enggak sampai pingin kita bisa bikin sampai kita mau muntah nah terus dengan plastik biar nanti kita rendam dan ini nanti kita akan bolongin ya kita akan kunci dulu di sini kita akan press dan ini kita bolong-bolongin lalu tinggal kita cemulungin aja ke kolam-kolam bukan kolam sih lebih kebak sih sebenernya tuh kalau mau miara azola itu kita lebih membutuhkan kolam cuma karena kolam kita belum punya jadi kita pakai yang murah dulu yaitu adalah bak mandi ya bak mandi oke nah teman-teman ini penampakan dari marufam Indonesia ya Nah ini kandangnya kita ubah yang karena dulu dia sudah cuma segini doang sekotak ini sekarang kita ubah kita ubah menjadi sepanjang seperti ini biar lebih mudah untuk dibersihkan lebih enak dipandang biar lebih enak dipandang juga nah ini lagi pada makan ya guys yang tadi saya bilang saya akan mereview sedikit ya kandang-kandang kita nah kandang biar lebih enak karena kalau misalnya ini kita bikin kotak memajang seperti dulu itu kekurangannya adalah ya untuk membersihkan susah dibersihkan itu susah ya jadi kita nih jadi bikin males ya dengan kalau ini kan enak cuma kayak serok-serok aja kotorannya nyampe gitu kotorannya bisa keambil ya mungkin kita langsung aja kita langsung kecoba pengepresan kita bakal ngepres eh kotoran yang sudah kita kumpulkan Oke nah teman-teman nih setelah sudah jadi kita tinggal bolong-bolongin ya kita tinggal bolong-bolongin seperti ini kalau udah tinggal kita bolongin yang satunya yang satunya belum bolongin lagi biar nanti ini eh si kotoran domba ini didalamnya bisa keluarin manfaatnya ya kalau misalnya nggak diginiin ya nggak bakal keluar manfaatnya ya sebagai pupuk karena kotoran domba kan bisa menjadi pupuk ya menjadi pupuk sebagai tanaman dirasa sudah cukup tinggal kita cemplungin aja tinggal kita cemplungin di sini atau di sini ini tinggal kita cemplungin aja nanti tinggal kita kasih tanaman azalanya itu kan masih sedikit-sedikit ya tanaman azalanya masih kita kasih sedikit nanti tinggal kita tuangin aja seperti ini ya sehingga kita taruh terlebih disini sebenarnya bisa aja ya bisa aja kita bikin langsung eh semuanya ember cuma ini untuk pemberitahuan aja kita bikin dua dulu kita bikin dua nanti itu kan dia akan banyak ya akan banyak itu nanti dia nih bakal ngeluarin khasiat-khasiatnya lah sebagai pupuk ya karena tanaman ini namanya tanaman azula ya Oh ya saya lupa ngasih tahu buat temen-temen yang belum tahu ini namanya tanaman azula nih seperti ini nah dia ini bisa untuk pakan entok atau marmut juga bisa ya marmut juga bisa nah seperti ini ya nanti hasilnya jadi balik lagi ya balik lagi kalau misalnya kita mau eh merah domba kita harus cermat cermat bagaimana sih cermat untuk masalah kotorannya masalah sisa rumputnya kita usahakan jangan sampai terbuang sia-sia terbuang sia-sia jangan sampai kita buang-buang aja kan kayak masih ada manfaat yang bisa kita dapat dari sisa-sisa ya tersebut ya dari kotoran sisa makanan jadi nggak terbuang sia-sia ya tidak menjadi sampah oke ya mungkin segini dulu ya konten hari ini nanti untuk kedepannya mungkin kita akan bahas konten azula lagi nanti kita akan lihat beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian ini apa perkembangan perkembangan dari bibit azula yang sudah kita kasih pupuk ini nanti akan saya pindah-pindah ya pupuknya mungkin hari ini disini nanti disana disana-sana kita pindah-pindah atau nanti saya akan menambah pupuk lagi pupuk lagi saya bikin kayak gitu lagi biar nanti satu ember itu satu karena ini cuma untuk video aja jadi kita bikin dua dulu nanti untuk beberapa minggu kedepan mungkin saya akan video lagi perkembangan azula ya khasiat-khasiatnya ya mungkin cukup sepian ya konten hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum paham cara mengatur sisa-sisa dari domba tersebut sisa-sisa dari kotoran makanan ya bisa menjadi ide oke ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati